Kementerian Sosial menunjuk Perum Bulog untuk bagikan 950 ribu ton beras kualitas medium yang siap dibagikan untuk program bantuan sosial beras. Bulog akan menyerap beras dari petani di tanah air. Kementerian Sosial dan Perum Bulog meluncurkan program bantuan sosial beras untuk 10 juta keluarga penerima manfaat, KPM dan program keluarga harapan, PKH di seluruh Indonesia termasuk keluarga petani terdampak pandemi COVID-19. Setiap keluarga penerima manfaat diberikan 15 kg beras mulai Agustus hingga Oktober 2020. Hal ini untuk mengurangi beban pengeluaran KPM PKH di masa pandemi. Bulog juga memastikan beras yang didistribusikan dengan kualitas baik, karena setiap beras yang keluar dari gedung Bulog dipastikan melalui proses di mesin rice to rice atau mesin pembersih beras. Untuk beras-beras yang akan disalurkan untuk kepentingan bantuan sosial dari Menteri Sosial, semua melalui proses seperti ini tadi. Itu ada lima fase proses yang dilalui tadi. Sehingga tadi hasilnya berasnya bagus. Keluar dari mesin tadi, beras ini panas. Berarti kalau panas itu, kutu atau telurnya pasti sudah mati. Kalau kutunya sudah pasti tidak ada. Tapi seandainya ada lolos telur, itu pasti mati. Ada bakteri, pasti mati. Ini adalah tidak saja suatu sinergitas yang konkret, tapi ini juga bentuk kehadiran negara. Di tengah-tengah masyarakat yang terdampak COVID-19, sehingga presiden, pesan dari presiden, arahan dari presiden untuk tidak boleh membiarkan rakyat tidak terbantu, insya Allah akan bisa kita anggulangi secara bersama. Sejauh ini cadangan beras Bulog mencapai 1,42 juta ton beras di seluruh Indonesia. Pihaknya menjamin tidak akan ada kekurangan beras, karena di tengah pandemi COVID-19 ini, Badat Pusat Statistik Indonesia menyatakan sasir pertanian Indonesia menjadi satu-satunya sektor yang menyumbangkan produksi terbanyak.